Aku yakin banyak dari kamu yang udah familiar ya sama filsafat stoicisme karena memang beberapa tahun belakangan ini filsafat ini tuh lagi naik down banget tapi mungkin ada dari kamu juga yang masih bingung gimana sih cara nerapin filsafat ini nih esensinya ya ke dalam kehidupan sehari-hari karena stoicisme ini tuh kadang disalah artikan sebagai cara berperilaku yang gak berperasaan soalnya esensi dari filsafat ini kan supaya kita cuma fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol ya jadi orang bisa mikir ya daripada makan ati karena mikirin orang lain terus ya mendingan pikirin diri sendiri aja ini kesannya jadi dingin sekali kan padahal kalau baca tulisan-tulisan dari filsufnya sama sekali gak kayak gitu lewat buku The Daily Stoic penulis Ryan Holiday mencoba menginterpretasikan tulisan dari para filsuf stoa ini supaya lebih mudah untuk kita aplikasikan ke keseharian jadi buku The Daily Stoic ini ditujukan untuk membaca di usia produktif yang saat ini tuh lagi sibuk-sibuknya banget dan mungkin jadinya suka lupa gitu ya untuk melakukan refleksi diri padahal itu tuh penting banget aku akan ceritain apa yang kupelajari dari buku ini siapa tau berguna juga buat kamu tapi sebelumnya seperti biasa aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung aku Petty sekarang kamu lagi nontonin segmen Main Mata disini aku suka merekomendasikan buku-buku non-fiksi dan juga buku fiksi jadi kalau kamu suka baca buku jangan lupa subscribe channel youtube potluck podcast kolektif dan follow juga di instagram at potluck podcast sebelum kita bahas bukunya menurutku penting nih untuk kita kenalan dulu sama Ryan Holiday penulisnya kenapa? karena sebagai orang yang mempopulerkan filsafat stoicisme untuk era modern ya popularitasnya Ryan Holiday ini tuh cukup menjadi kontroversi backstory dulu aku rasa nama Ryan Holiday ini baru dikenal luas banget sejak dia sukses ngenalin stoicisme ke orang umum tapi sebelum itu sebenarnya dia tuh punya masa lalu yang kurang bagus ya jadi dulunya Ryan ini tuh pernah jadi semacam media manipulator gitu dia tuh punya puluhan akun email palsu atau anonim terus dia juga punya sejumlah blog untuk ngerilis berita-berita tertentu yang infonya lagi pengen dinaikin biar topik itu tuh jadi trending topic di waktu-waktu tertentu sounds familiar lah ya sama praktek disini juga gitu kan kita pasti pernah nih nemuin berita yang lagi trending terus kalau googling bakalan nemu blog-blog yang ngebahas soal itu juga atau kalau sekarang ya infonya ngerambah ke media sosial dan kalau kita nggak jeli ya bisa jadi kita malah ngebaca berita yang palsu makanya banyak banget kan beredar berita yang ternyata tuh hoax nah Ryan ngebocorin cara-cara dia memanipulasi media di Amerika ini secara terbuka lewat bukunya yang berjudul Trust Me, I'm Lying mungkin karena itu juga ketika Ryan sekarang ini gencar dan sukses banget gitu ya mempromosikan filsafat stoicisme untuk era modern pendapat orang pun jadi kebelah dua gitu karena ngeliat masa lalunya dia yang seorang scammer kemudian kalau dari sudut pandang para akademisi nih orang-orang ini tuh melihatnya stoicisme ala Ryan Holiday ini tuh nggak otentik atau mereka ngeliatnya tuh Ryan kayak mau bikin stoicisme jadi kayak budaya populer gitu tapi Ryan-nya sendiri justru bilang intensinya dia tuh memang pengen mempopularkan stoicisme dan dari satu artikel yang aku baca nih soal Ryan Holiday seorang profesor filosofi bernama Daniel Bonevac juga bilang kalau stoicisme itu tuh bisa jadi satu-satunya filsafat yang cocok untuk disebarluaskan oleh orang-orang non-akademisi kayak Ryan Holiday sebagian alasannya karena stoicisme itu memang isinya tentang menghadapi masalah-masalah praktis dalam hidup sementara katanya kebanyakan filosofi lainnya itu isinya kurang begitu bersentuhan dengan masalah-masalah praktis kayak gitu nah pendapat ini juga senada nih dengan yang sempat diceritain oleh satu profesor psikologi lain lagi namanya Massimo Pigliucci beliau ini juga menulis buku berjudul How to be a Stoic jadi sebagai seorang akademisi yang juga mendalami stoicisme Massimo bilang kalau filsafat ini tuh memang kurang populer di kalangan akademisi karena isinya tuh terlalu praktikal makanya dia mencoba melawan pendapat ini dengan bikin majalah online untuk ngajak para akademisi nyeritain ke orang umum tentang apa yang mereka lakukan dan kenapa hal itu tuh penting supaya gap antara kaum intelektual dengan orang umum ini tuh gak semakin besar dan ini aku setuju banget sih justru buat apa juga sebenernya kan kalau kaum intelektual itu cuma bisa berwacana di kalangannya tapi ya hasilnya gak kerasa atau gak kedengeran ke masyarakat umum ya kan sayangnya waktu video ini dibuat majalah online itu memang udah gak berlanjut ya tapi kamu masih tetap bisa baca kontennya ntar link menuju ke artikelnya aku taruh di deskripsi video ini jadi lumayan panjang ya tentang Ryan Holiday tapi menurutku penting untuk kita ketahui juga karena gimana pun juga Ryan ini yang mempopulerkan filsafat stoicisme oke sekarang mari kita bahas buku The Daily Stoic jadi buku ini juga udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama judulnya Setiap Hari Stoic isi buku ini adalah terjemahan asli dari tulisan-tulisan beberapa filsuf stoa yang dipilih oleh Ryan misalnya ada Epictetus, ada Marcus Aurelius, ada Seneca, Musonius Rufus, dan juga ada Zeno kenapa buku ini dibikin? tujuannya tuh supaya kita bisa belajar tentang perkembangan diri, manajemen hidup dan juga praktik mindfulness dari filsuf-filsuf stoa setiap tulisan dalam buku ini tuh intensinya untuk dibaca satu judul per hari selama satu tahun ya jadi isinya tuh ada refleksi harian nih mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember refleksi hariannya itu berisi satu kutipan dari filsuf stoa terus ada semacam tulisan pendek dari Ryan yang berisi interpretasi dia akan kutipan tersebut yang bisa dikaitin sama masalah hidup kita sehari-hari di bagian pengantar buku ini ini Ryan tuh memaparkan kalau dari tulisan-tulisan para filsuf stoa ini ada tiga disiplin yang mereka coba terapkan secara mendalam nih yang pertama disiplin dalam persepsi alias gimana kita melihat dan menangkap dunia di sekitar kita terus yang kedua disiplin dalam aksi yaitu tentang keputusan dan aksi-aksi yang kita ambil dan sampai dengan tujuannya tuh apa terus yang ketiga disiplin dalam hasrat atau gimana kita menghadapi berbagai hal yang gak bisa kita ubah membuat penilaian yang jarnih dan yakin dan memahami benar posisi kita di dunia ini tuh untuk apa ketiga disiplin ini yang kemudian dijadiin acuan untuk refleksi harian selama setahun di dalam buku The Daily Stoic 4 bulan pertama nih dari Januari sampai April kita diajak untuk mempelajari disiplin dalam persepsi jadi disini kita akan melatih gimana cara pikiran bekerja yang pertama tuh tentang fokus ke kejernihan pikiran biar kita bisa punya kuasa akan diri sendiri karena sesuai dengan prinsipnya stoicisme sendiri ya satu-satunya hal yang bisa kita punya kendali penuh itu adalah pikiran kita terus kita juga diajak untuk eksplorasi passion dan emotion dan gimana cara mengendalikannya soalnya seringkali orang tuh bertindak karena dikendalikan oleh emosi bukan sebaliknya nah terus ada juga pembahasan tentang awareness ini biar kita bisa fokus ke punya kesadaran penuh nih terhadap pikiran kita karena menurut Ryan pikiran kita tuh sering dipenuhi dengan ego ego ini nggak boleh sampai jadi alasan kita nih untuk bertindak gitu caranya gimana dengan melatih logika dan alasannya jernih ketika bertindak dengan demikian kita juga bisa tahu nih kita punya pikiran yang netral atau nggak bias jadi setiap kali menghadapi sesuatu dan insting nyuruh kita untuk bertindak kita tuh mesti evaluasi diri dengan mempertimbangkan seluruh kemungkinan dan informasi yang ada jadi bukan cuma sekedar bertindak aja setelah kita diajak untuk melatih otak dalam membuat persepsi di empat bulan berikutnya dari Mei sampai Agustus kita diajak untuk mendalami disiplin dalam aksi jadi gimana kita mengarahkan fokus kita itu ke aksi yang tepat bukan ke hasil yang tepat karena di stoicisme kan selalu dikasih tahu ya kita tuh nggak bisa ngontrol hasil tapi kita bisa ngontrol nih seberapa besar usaha kita dan aksi seperti apa yang mau kita pilih jadi ketika kita nemu masalah kita nggak lagi melihat masalah sebagai hal yang negatif tapi justru sebagai opportunity karena dibalik masalah ada pembelajaran yang bisa kita ambil nah kalau ngomongin soal aksi di sini kita tuh juga diajak untuk mempertanyakan atau mencari terus gitu ya panggilan kita dalam hidup ini tuh untuk apa sih supaya kita tuh kekeh untuk terus ngejalanin aksi-aksi kecil harian dan mengurangi keinginan kita untuk menunda sesuatu yang penting untuk dilakukan nah empat bulan terakhir dari September sampai Desember disini kita diajak untuk mendalami disiplin dalam hasrat ini misalnya nih gimana kita bisa membangun kemampuan untuk bangkit ketika situasi itu nggak sesuai harapan biar kita bisa merespon segala situasi itu tetap dengan empati jadi bukan cuma penyesalan atau kekesalan gitu supaya kita bisa menerima situasi apapun yang dihadapi dan tetap berbuat yang terbaik dari situasinya kalau udah pernah baca-baca tentang stoicisme kamu pasti lebih familiar nih dengan istilah amorfati atau yang kalau diterjemahkan tuh artinya cintai nasibmu jadi terlepas dari segala ups and down yang dihadapi kita tetap menjalani hidup dengan sepenuh hati dan nggak terus-terusan menempatkan diri juga sebagai korban karena kalau kita terus ngerasa sebagai korban kita tuh malah jadi lebih susah bangkit soalnya kita ngerasa dunia tuh kayak lagi menyerang kita gitu dan ini di bulan terakhir ya bulan Desember The Daily Stoic ini tuh fokus ke meditasi terhadap kematian kalau dengar kata kematian mungkin identik dengan suram depresif atau berduka kali ya tapi di The Daily Stoic dia tuh mengajak kita untuk melihat kematian sebagai kekuatan untuk kita berubah karena pada akhirnya ya kita semua akan mati jadi kenapa nggak kita memaksimalkan hidup kita dengan ngelakuin banyak hal daripada tenggelam kelamaan atau ya menyesali keputusan-keputusan salah yang pernah dibuat dan akhirnya jadi ngelewatin hal lain yang bisa kita lakukan kurang lebih seperti itu jadi kalau kamu tertarik baca buku The Daily Stoic versi bahasa Indonesia nya bisa dibeli di official store-nya Gramedia di marketplace atau di toko-toko buku online favorit kamu ntar aku taruh linknya juga di deskripsi video ini biar kamu gampang kalau mau beli Oke sekian dulu video kali ini terima kasih sudah menonton kalau misalnya kamu suka dengan videonya boleh di like kalau tidak suka di dislike juga tidak apa-apa tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat share videonya ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton terakhir jangan lupa subscribe channel YouTube potluck podcast kolektif dan tekan tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru lalu follow di Instagram juga at potluck podcast sampai jumpa lagi dadah selamat menikmati